Lakinan saya tidak bersalah, mau nyampe kapanpun, mau diusut sampai kapanpun, dimanapun, tetep gak bakalan nemu bukti apapun tentang saya. Gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kita tuh bingung. Makanya kita tuh ya Allah sampai sebeginya gitu tuh mbak. Padahal kita tuh indikan baik gitu, empati. Sampai detik ini aja ya, aku belum pernah ketemu sama Pak Rudiana ataupun sama keluarga Vina. Termasuk Mariana. Gak pernah sampai detik ini kejadian heboh satu Indonesia ini gak pernah. Sampai saya terbawa sebegini dalamnya kan. Nihatan cuma kan ngebang. Gak ada etiket baik. Gak ada penyintaan maaf atau yang kadang-kadang. Bentahkan lewat WhatsApp atau apa gitu. Punya nomor kontak ya tapi Mariana. Bahkan pada saat pembuatan film bilang ya, saya di luar kota nyatanya saya ada di Cirebon, saya gak kemana. Siapa yang bilang tak mbak Linda dari Amerika. Dan teman-teman pasti tahu. Presenter senior yang satu ini yaitu Firstian Gritz yang kemarin sempat mendatangi atau menemui Gugun Kumilar. Itu sudah berhasil. Akan tetapi Gugun Kumilar kabur ya. Dan setelah Gugun Kumilar kabur dan akhirnya sekarang menemui Linda. Saya juga membaca di kolom komentar. Ada satu nama yang paling banyak disebutkan oleh Anda semua netizen. Yaitu Linda. Karena dianggap menjadi penyebab dari semua skenario yang akhirnya membuat para terpidana harus mendekat dalam penjara selama 8 tahun ini. Karena ia dimulai dari keserupan kemudian diceritakan oleh kakak Pina Mariana. Dan kemudian dicerilah para tersangka ketika-ketika yang saat ini sudah menjadi terpidana. Saya coba untuk kontak. Informasi yang kami dapat. Kalau kontak itu harus melalui peman yang bernama Rudy. Mirip ya dengan Pak Rudy aneh. Kebetulan sih tapi. Kita kontak ya. Waalaikumsalam. Pak Rudy selamat siang. Ya. Terima kasih apa mbak. Ya. Pak Rudy saya Fristian. Pak Rudy. Salam kenal. Kalau mbak nanti pake dulu ke mbak putri ya. Oh gitu. Saya boleh minta nomor kontak mbak putrinya lewat Pak Rudy. Boleh nanti saya kirim ya. Putri Maya Romanti ya. Iya iya iya. Saya tunggu ya pak. Makasih. Makasih banyak pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mau menemui seorang Linda pun harus izin dulu sama pengacaranya yaitu Putri Maya Romanti. Dan akhirnya datang dan berjalan ke tempat Linda. Nah. Target untuk menemui Linda. Apakah Fristian Grits ini berhasil menemui Linda? Mari kita ikuti bersama videonya. Oke kita cari rumahnya Rengga ya. Itu sih 10 meter lagi. Si. Oh di dalam ya. Oke ya. Nah gini kondisinya. Halo. 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 Salam kenal Fristian. Ah. Mbak Linda. Oke oke. Mbak Linda. Makasih Mbak Linda udah mau nerima saya. Karena saya datang tuh gara-gara di media sosial. Mungkin Mbak Linda masih main nasus gak sih? Yang main suami sekarang. Soalnya udah pengen sehatin mental aja deh mbak. Aku kan seorang ibu ngeliat yang dibully terus akhirnya kan stres gitu. Sempet kena mental gara-gara komentar dari netizen? Sempet. Apa yang paling menurut Mbak Linda nih kita datang nih buat kasih kesempatan buat Mbak Linda menjawab. Apapun yang ditudingkan sama netizen. Menurut Mbak Linda nih urutan kalau diurut nih. Urutan nomor satu ya menurut Mbak Linda tuh perlu untuk dijelaskan kepada siapapun yang udah punya prasangka kepada Mbak Linda itu apa? Yang paling bikin aku sedih sampai kena mental itu waktu foto anak aku dipublish terus bukannya gak ditutup. Terus sampai ada yang bawa-bawa anak komentar kayak anak kamu nanti kalau saya bunuh gimana gitu. Terus parah deh pokoknya kalau masih nge-bullyingnya ke aku aku masih santai gitu. Cuma akhir-akhir ini udah mulai bawa-bawa anak disitu aku udah mulai kok gini ya gitu. Sempet WA pengacara juga kayak Mbak saya mau ngelaporin ini gimana so masih. Terus kata Mbak Putri so masih aja kayak gitu dari waktu itu pas pengen lebaran haji. Gak apa-apa katanya kamu so masih gitu. Cuma saya masih mikir lagi untuk ngelaporin orang itu gampang. Mungkin ya namanya orang buat laporan kan gampang itu tinggal laporin. Cuma saya masih mikir lagi kasihan deh gitu. Mereka hanya netizen yang cuma denger katanya-katanya. Saya yakin mereka juga pasti punya anak, punya keluarga. Kalau mereka berurusan hukum sama saya mereka pasti akan ngebuang waktu mereka gitu kan. Bakalan urusannya jadi panjang lagi jadi saya urungin niat saya kayak yaudah lah kasihan gitu. Saya ikhlas aja saya serahin semua sama Allah agama saya Islam jadi saya serahin semua sama Tuhan saya lah gitu. Memang ya tentunya netizen pasti geram juga waktu itu ya karena gara-gara keserupan Linda kan awalnya kan seperti itu ya. Jadi lahirlah beberapa terpidana. Tapi kan kita tidak tahu cerita yang sebenarnya. Saya enggak ngelakuin apapun walaupun pengacara ngedukung, semua orang ngedukung bahkan jujur aja salah satu pengacara tujuh terpidana aja sempat mau nge-backup saya. Kayak kamu harus ngelaporin loh ini, ini, ini gitu. Kamu tuh sudah apa ya sudah terlalu banyak diam gitu. Cuma saya masih kayak enggak apa-apa deh gitu. Saya berkeyakinan saya tidak bersalah. Mau nyampe kapanpun, mau diusut sampai kapanpun dimanapun tetap enggak bakalan nemu bukti apapun tentang saya. Kan kemarin beberapa bulan lalu ya sempat kan diperiksa ya sama penyidik ya di polda Jawa Barat. Enggak, orang poldanya yang datang ke Cerebon. Jadi tetap penyidiknya adalah polda Jawa Barat tapi datang ke Cerebon. Mungkin bisa dikelirin tuh ke netizen. Kan sempat ada banyak tuh yang nulis ini lindanya ditahan gitu ya atau diduga terlibat dan lain-lain. Mungkin bisa dikasih tahu. Kalau untuk terlibatnya itu menurut saya itu ya sangat kecil kemungkinan sekali gitu ya. Menurut saya akan tetapi ini kan gara-garanya cuman ya keserupan dia itu gitu ya. Semakin memperkuat ya kayak Rudiana mungkin gitu ya. Oh iya ternyata ada keserupan kan gitu. Akhirnya kan memperkuat juga bahwa kasus ini jadinya pembunuhan. Itu saja mungkin itu netizen seperti itu ya. Enggak perlu detail banget karena Salva itu adalah materi penyidikan. Tapi bisa dikasih tahu kira-kira sebenarnya pertanyaan dari penyidik itu soal apa sih? Soal ditanya kenal sama Vina dimana, kenal berapa lama, benar-kenal enggak, terus identitas saya. Udah sebatas itu aja. Diperiksanya waktu itu berapa lama? Aku enggak ngeliat jam sih waktu itu. Tapi punya seputar itulah pertanyaan dari penyidik itu? Iya seputar itu aja. Biodata saya kayak kenal sama Vina sama Eki dimana, tahu enggak kejadian peristiwa itu, saya lagi dimana gitu aja. Kan hari-hari ini juga karena Mbak Linda udah enggak buka medsos, jadi saya kasih tahu lah ya. Komentar dari teman-teman kita, netizen gitu ya. Akhirnya mencoba membandingkan cerita versi Mbak Linda dengan versi Mbak Marliana. Nah, soal bagaimana sih sebenarnya awal mula terjadi kesurupan dulu kan, kesurupan terus bener gak? Dikoreksi ya kalau saya salah cerita ya, kesurupan terus di videoin, kemudian dari video itu diserahkan Mbak Marliana ke beberapa polisi termasuk Pak Rudiana. Nah sejauh mana pengetahuan Mbak Linda terkait itu, bener gak Mbak Linda sadar di videoin, terus Mbak Linda siapa yang menghubungi Mbak Marliana sehingga kemudian bisa di videoin dan video itu diserahkan ke para polisi waktu itu dan termasuk Pak Rudiana. Jadi waktu malam itu tuh sebenarnya tuh bukan tiga hari ya Mbak, sebenarnya tuh bukan tiga hari Mbak, cuma sudah telanjur kakaknya Vina kan ngomong tiga hari. Jadi ya mungkin lupa namanya ingatan kan sudah 8 tahun kan, 2016 rekaman pertama itu, mungkin kan lupa, jadi kita ya sudah paling komunikasi sama pengacara, karena kita kan satu pengacarakan, jadi kita ngobrolnya tuh intern aja, seperti itu. Terus, sekarang karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan, kesebenaran ya, kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah? Setelah penangkapan, setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu, meninggal itu kan hari Sabtu, saya kerasupan hari Sabtu, itu kita sudah konfirmasi sama seluruh keluarga. Kayak kita ngobrolkan, inget nggak sih, kapan-kapan gitu kan, jadi satu minggu ya, kerasukannya itu setelah satu minggu kejadian dan sudah ditangkap-tangkapin para terpidana tersebut. Nah, akan tetapi, walaupun sudah ditangkap-tangkapin kan jadinya kan memperkuat juga, bisa jadi memperkuat ya, gitu ya. Karena hari Kamisnya itu, Mama ingat banget ya Ma, ada kejadian aneh di malam Jumat, rumahnya ada yang ngetok-ngetok gitu. Akhirnya kita, ini nih apa, mengingat, mengungkit kembali nih ingatan kita. Iya, cocokin, iya, 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 semua keluarga kan keluarga aku banyak. Terus ada beberapa tetangga juga yang ditanya-tanyain, karena pada saat kesurupan itu, kebetulan tetangga di sini yang bisa, gitu ya, maksudnya orang pintar lah, gitu, didatengin semua untuk ngobrolkan aku. Jadi kan ya ditanya-tanya lah, gitu, ternyata tuh. Memang di mistis-mistis ya, di dunia-dunia mistis ya, jadi yang orang pintar lah, yang ada yang ketok-ketok lah, gitu ya, jadi memang ya dunianya mungkin dunia seperti itu ya, yang kesurupan lah, gitu ya. Bener tujuh hari kesurupan pertama itu, malam ya, malam. Lalu dihubungi sama om aku. Dia bilangnya amat belum bintai, masnya-bintai, karena kenal, makanya omnya, agaknya omnya itu manggil kakaknya. Oh, karena Pak Rudy itu kenal, dekat. Kenal, 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 kenal om aku. Oh, begitu loh, om aku. Nah, karena itu, itu perlu dijelaskan. Jadi sebenarnya Pak Rudy itu memang kenal sama Mbak Mariana, makanya kemudian kontak, bener ya? Ya, respect begitu aja, begitu emang dia dirasa yang masuk ke tubuh peonakan itu, ya kemarin meninggal, adiknya temen. Jadi saya respect pada saat itu, Mbak, saya telepon kakaknya. Mbak, empati aja. Soalnya kan setahu, seingat saya juga kan waktu yang bersama, apa, apun akan saya kesurupan itu, dia ada yang disampaikan ke keluarganya. Pas saya kenal juga, makanya saya respect, setelpon lah kakaknya pada saat itu, kejadian itu. Jadi kesurupannya itu, ada yang mau disampaikan ke keluarganya, ya, itu. Pertama itu, datang lah kakaknya Marlian, terus sama bapaknya pada saat itu. Terus, ceritanya sampai di videoin itu gimana? Di video sih enggak, suara dua. Di rekam aja. Audio ya, suara dua. Dan itu posisinya, kita satu keluarga enggak ada yang tahu, ya, pertamanya. Terus, gimana? Ya, kalau kita sih empati aja, Mbak, maksudnya kan, biar tenang gitu kan, arwahnya gitu kan. Terus bilangnya kan ada yang mau disampaikan keluarga. Akhirnya kita kan karena omnya kenal, akhirnya dipanggil lah itu keluarganya. Dan terus dia ya itu, nyeritain ke kakaknya seperti itu, seperti yang direkaman gitu kan. Dan kita juga enggak punya pikiran negatif kalau suara itu bakalan keluar, gitu kan. Pikir kan kakaknya cuma buat bukti ke pihak kepolisian, gitu. Tapi waktu itu, Mbak Marliana berarti udah bilang bahwa itu bakal dikasih ke polisi? Kurang tahu tuh kalau itu. Enggak bilang. Makanya kita tuh bingung. Itu aja. Kita tuh bingung. Makanya kita tuh, ya Allah, sampai sebeginya gitu tuh, Mbak. Padahal kita tuh itikan baik, itu empati. Gimana kalau seandainya kita yang ada di posisi mereka, gitu kan. Jadi itu membantu, ya, ceritanya, kesurupan, ya, empati. Dia pengen membantu, gitu ya. Makanya suaranya dikasih. Niat baik ini kan sebenernya, itulah ya tadi ya. Niat baik dari, apa, omnya Mbak Linda, apa, karena kenal. Kemudian ada rahul rekaman tadi kita konfirmasi. Berarti bukan video, tapi rekaman suara yang menceritakan bagaimana kronologinya. Bener nggak isinya adalah kronologi waktu itu? Iya, katanya kronologi. Tapi tidak menyebutkan Ucil, Tajaya, Eka Sandi yang sekarang tertangkap kan nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Menyebutkan jumlah pelaku sama pelaku utama. Waktu itu memang udah disebut, ada delapan? Enggak, jumlahnya aja. Jumlah itu kalau nggak 11 atau 12. Dan pelaku utamanya itu yang viral itu kan si EGG aja menyebutinya. EGG, bukan PG ya. Cuma kan DPOL Polisi itu PG. Arwah itu nggak pernah disebutin. Dan itu kan posisinya ketiga tersangka. Ya maksudnya yang ada di dalam itu ya, udah masuk. Menurut polisi kakaknya Vina itu kan bicara di rekaman itu. Sabar ya, dek, katanya. Udah ketangkep semua kok pelakunya. Di rekaman itu kan jelas kakakaknya Vina bilang begitu. Bagus nih timelinenya. Jadi sebenarnya kan tiga hari setelah kejadian sudah ada proses penangkapan kan? Iya, iya, iya. Mbak Linda, itu baru kesurupan? Tujuh hari. Soalnya pas malam jumatnya aku ingat, ingat banget itu pintu tengah malam itu ada yang ketuk-ketuk. Ini aku nggak bohong. Karena demi Allah ya, karena kita ini namanya orang Islam kan pasti percaya yang gue ibu. Itu tuh tujuh hari itu ada yang ketuk-ketuk pintu. Nah aku kira ada yang keluar rumah nggak bilang gitu kan. Akhirnya aku buka pintu. Saya lihat hordeng, nggak ada orang. Tapi penasaran tuh kayak ada yang suruh buka gitu. Akhirnya aku buka pintu. Buka pintu aku lihat ke luar itu nggak ada orang-orang. Tapi penasaran kaki kayak ada yang mau ada yang gerakin gitu. Aku keluar sampai ke gang. Gang di depan. Walaupun keren ya. Jadi memang hidupnya itu penuh misteri gitu ya. Ada yang ketuk-ketuk pintu gitu ya. Bukan ini ya waktu itu posisi masih watrak di belakang sana. Di depan jalan itu memang nggak ada orang-orang. Akhirnya aku masuk lagi ke rumah. Eh baru ingat Astrofiro alajim kata aku tuh. Ini tuh malam Jumat kata aku tuh kan. Akhirnya udah tutup pintu. Udah dilihat anak-anak ada semua. Linda ada, adik-adiknya ada. Akhirnya aku tutup pintu lagi kan. Nah terus besok malamnya baru kejadian. Itu mungkin ya. Jadi yang ketuk-ketukin itu mungkin. Yang dibilang ibu itu. Yang jadi ngerasukin itu mungkin. Dan ke satu hari kemudian lah ya. Malam minggu lah. Baru aku kesurupan. Jadi ini yang mau di clear-in nih. Karena kan narasinya netizen itu adalah karena kesurupannya Mbak Linda. Maka kemudian keluarlah kronologi itu. Bahkan termasuk mungkin nama-nama dari para kesakai yang sudah jadi terbidana. Itu saya mau konfirmasi lagi tuh. Jadi tadi time lainnya ya. Mbak Linda baru kesurupan satu minggu setelah. Ya pokoknya satu minggu lah. Satu minggu setelah kejadian. Posisinya pokoknya yang orang delapan. Berarti kan sama sakat-satel kan saat itu delapan tuh sudah masuk. Oke. Dari tenggat dari waktu hari Sabtu kejadian. Sampai ke hari Sabtu Mbak Linda kesurupan. Apakah Mbak Linda sempat gini. Saya mau uji itu. Apakah benar-benar Mbak Linda gak terpapar dalam tanda penting. Terpapar informasi bahwa udah ada yang ditangkap. Karena bisa jadi kan kita kalah-kalah tuh yang dari realita kita ke bawah bimbing. Benar sekali. Ini Christian Gritsch ini. Oh cerdasnya luar biasa. Sebagai host atau presenter kan tidak boleh berlebihan ya. Cuman seperti itu tapi sangat mantap. Mantap sekali nih. Pertanyaan wow keren. Ini keren sekali. Mbak Linda sempat tau gak kejadian itu sebenernya? Enggak. Gak tau sama sekali sampai 7 hari setelah ini itu. Tahunya tuh begitu malam kejadian. Pagi buka HP kan zaman dulu BBM. Pagi buka BBM itu sudah banyak yang ngucapin rest in peace. Sudah banyak yang ngucapin turut berduka. Tapi pada saat itu memang masih informasinya ya di pagi itu masih kecelakaan. Cuman memang begitu buka Facebook. Ya pro dan kontra ada yang. Ada yang percaya enggak? Enggak ada yang. Itu dari hari kedua hari ketiga udah kayak gitu ya? Iya. Ribut teman-teman antar temannya aja gitu. Sesama komunitasnya gitu. Sudah ada yang bilang. Ya seperti yang sama-sama tau sudah tersebar di media sosial kan. Ada yang bilang di begini-begini gitu kan. Ya cuman saya enggak mendalami yang pikir saya. Ya buat apa gitu maksudnya. Sudah tahu kalau itu pembunuhan ya. Jadi sudah tersebar di Facebook. Ada yang bilang pembunuhan gitu ya. Deket juga ya mbak cuma tau beritanya. Kayak kita ngeliat berita biasa aja sudah gitu. Selesai. Sudah sampai di situ. Enggak ada informasi apa. Terkait penangkapan beberapa orang oleh Itur Diana dan apa ketika itu. Akhirnya ada penyidik itu mbak Linda tau gak? Tiga hari kemudian itu. Enggak tau. Karena udah enggak main lagi. Udah enggak pernah main-main keluar lagi gitu. Itu pada saat setelah kejadian. Setelah kejadian. Dari sebelum kejadian juga memang sudah enggak pernah main keluar. Udah jarang main keluar. Karena kan lagi di strap sama mama. Karena sekolahnya enggak selesai. Ya 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 ya. Oke ini dapat anglannya ya. Jadi setelah satu minggu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa inspirasi datangnya. Apa namanya. Penangkapan. Rekayasa kronologi. Yang dituliskan sampai mereka kemudian bisa masuk ke dalam penjara selama 8 tahun ini itu. Adalah dari kesurupan yang mbak Linda. Itu benar atau salah menurut mbak Linda? Salah banget. Oke salah ya guys ya. Jadi ini salah ya. Salah banget. Ternyata ini setelah kejadian penangkapan itu baru kesurupan ya. Tapi menurut pandangan saya ya. Itu kan menurut saya. Tapi bisa jadi itu. Gara-gara kesurupan kan memang jadi viral ya. Jadi. Wow. Jadi banyak di konsumsi ya berita kesurupan tersebut ya. Akhirnya. Bisa jadi menguatkan gitu. Bisa jadi menguatkan. Ini ada kesurupan. Ya wah bener gitu kan. Namanya juga orang ya. Wah bener ternyata pembunuhan. Ini ada yang kesurupan. Ini suaranya mirip Vina. Kan gitu. Bisa jadi. Bisa di cross-check lagi ke pihak polisian ya mungkin. Ya kan ada. Katanya kan Mbak Marliana kan ngasih bukti itu ke pihak polisian. Silahkan ditanya lagi ke penyidiknya. Waktu pas ngasih ini tuh kapan. Nyatanya memang ke 3 hari. Dan posisinya mereka tuh sudah di dalam. Mereka sudah di dalam. Baru 7 harinya saya kerasupan. Cuma saya pengen ngejelasin ini tuh bingung. Nanti disangkanya. Nyari panggung. Karena bersalah jadi terlalu banyak klarifikasi. Akhirnya selama 8 tahun. Cuma saya kan yang paling banyak diam. Di antara saksi-saksi yang lain. Yang gak muncul-muncul ke TV. Podcast juga cuma 1-2. Kayak mbaknya aja kan pengen ketemu saya. Harus izin sama pengacara. Saya izin pengacara. Saya datang ke rumah gitu ya. Karena saya mau berusaha dari itu. Karena sampai detik ini nih. Semua konten bisa dilihat tuh. Semua konten yang terkait. Pasti akan ada pertanyaan. Bahwa ini gara-gara transpirasi dari Mbak Linda. Itu makanya saya bilang. Saya harus konfirmasi. Timeline-nya itu gimana sih? Dari kejadian. Kemudian ada penangkapan. Terus baru ternyata 7 hari kemudian ya. 7 hari udah penangkapan dulu. Baru akan kesurupan. Akan tetapi. Ya memang si masyarakat itu benar-benar gaduh. Gara-gara kesurupan ya. Jadi percaya gitu ya. Benar jadi percaya. Oh jadi viral. Apa namanya. Suara ya rekaman itu memang viral banget loh. Teman-teman pasti tau kan. Yang tidak percaya juga awalnya. Misalkan itu pembunuhan. Misalnya gitu ya. Jadi percaya gitu ya. Setelah ditangkepin. Wah gak mungkin itu kalau itu pembunuhan. Dan akhirnya kan ada kesurupan kamu gitu loh. Jadi orang-orang itu semakin percaya gitu. Ya wajar netizen itu benar-benar marah gitu ya. Berarti apakah Mbak Linda tau? Kapan sih Mbak Marliana menyerahkan itu kepada itu Rudiana dan polisi-polisi yang lain? Aku kurang tau. Gak tau. Sampai detik ini aja ya. Aku belum pernah ketemu sama Pak Rudiana. Ataupun sama keluarga saya. Termasuk Marliana? Gak pernah. Sampai detik ini. Kejadian heboh satu Indonesia ini gak pernah? Sampai saya terbawa sebegini dalamnya kan? Nihatan cuma pengen ngebantu. Gak ada. Gak ada etikat baik. Gak ada permintaan maaf atau gimana. Nihatan pengen ngebantu. Memang ya si Linda ini memang sudah ada niatan pengen ngebantu. Katanya gitu ya. Kontakan lewat WhatsApp atau apa gitu. Punya nomor kontak ya Pak Marliana? Bahkan pada saat pembuatan film bilang ya. Saya di luar kota nyatanya saya ada di Cirebon. Saya gak kemana. Siapa yang bilang Mbak Linda ada di luar kota? Mbak Marliana. Mbak Marliana bilang ke produser film. Tim production house-nya. Padahal saya gak kemana-mana saya ada di Cirebon. Saya gak ngerti makanya. Saya pengen bersuara saya takut. Pengen meluruskan nama baik juga saya takut. Padahal itu kewajiban saya kan untuk kabarsin nama baik saya. Tapi saya takut. Takut sama siapa? Ya takut salah ngomong gitu. Nanti disalah-salahin dibully lagi. Disanggaknya. Salah apa lagi? Keluar salah. Gak keluar dicari-cari. Bilangnya sekarang menghilang. Karena takut nih. Kasusnya udah pengen terbuka dengan jelas. Saya gak menghilang. Pikin saya buat apa saya banyak klarifikasi. Kesana kesini. Saya percayaan sama Allah aja. Buktinya. Kemarin HP Vina Eki katanya diekstraksi. Ada gak nomor saya? Sampai detik ini aja. Ada gak foto saya sama Vina sama Eki? Atau sama terpidana yang sudah di dalam? Atau sama yang. Apalah yang kalian sebut. Gak ada. Nyatanya memang saya gak kenal. Saya gak tau. Jadi satu orang pun dari Ibturudiana, Mbak Marliana, Almah Rumah Vina, Almah Rumah Eki, Tujuh Terpidana Sekarang tuh semuanya. Ada gak yang dekat dan jadi masuk kalau bahasa anak sekarang tuh circle-nya Mbak Linda? Gak ada. Cuma Ucil aja satu itu tetangga rumah di sini. Tapi gak dekat. Gak satu circle ketemu gitu. Gak itu. Terakhir ketemu tuh ya SD. Karena dia kakak kelas SD aku. Setelah itu udah gak pernah ketemu lagi. Dari sama konfirmasi nama Ucil gak pernah Mbak Linda sebutkan dalam kesurupan itu? Gak ada. Gak ada. Gak bisa didengar lagi video yang viral itu kan masih ada kan sampai detik ini. Silahkan maksudnya didengarin lagi baik-baik. Dicerna lagi gak ada. Gak ada yang nyebut nama siapapun di situ. Dari pihak Mbak Linda setelah viral rekaman audio itu, apakah ada upaya untuk bisa komunikasi sama Mbak Marliana buat oh kok dia sebarin sih? Gitu. Atau kok sempat dibilang ke ini? Nah Pak Rudy mungkin bisa jawab karena berkontrol sama Mbak Marliana. Ya mungkin dulu juga gak begitu terlalu menghiraukan sih Mbak ya. Setelah ya kita juga gak terlalu mendalam. Gak nyangka bakalan kayak. Seperti itu dulu kejadiannya kan. Ya biarkan aja lah. Maksudnya mau diapain juga kan urusan mereka. Terjuga kan mereka yang punya kepentingan. Ibaratnya kan keluarganya sudah pada meninggal. Kalau kami kan ibaratnya kan mungkin hanya media aja kemarin. Pohonakan kesurupan itu hanya mungkin media. Kan orangnya banyak mengerti kan beda-beda. Mau percaya ya. Mbak gak, gak percaya pun gak. Ketika gandung orang yang lain aja. Sebenarnya 1000% bahkan 1 juta persen saya tidak percaya ya. Kesurupan itu kan masalah agama ya Mbak. Ya dulu saya sempat rasa khawatir juga sih. Ada sih dari kami sebagai keluarga khawatir ada. Ketika dulu katanya rekaman itu tersebar. Isunya kan karga rekaman itu pada masuk. Itu kan isu yang beredar dari zaman 2006. Sudah ada seperti itu. Rasa khawatir ketakutan pasti adalah. Kami sebagai keluarga kan. Cuma kami yakin aja lah. Masalah ini kan. Karena memang kami sebenarnya kan gak ada hubungannya sama masalah ini kan. Atau juga nanti akan ada masanya lah. Akan hilang begitu aja lah. Biar kan ada pihak kepolisian yang bekerja. Bisa membuktikan siapa yang salah. Mana yang enggak kan. Ya mungkin seperti itu aja. Kita pun gak pernah menyalahkan keluarga dalam rumah binang gak sih. Ya tapi kasihan terbidana itu. Yang 8 orang sudah masuk ke penjara itu. Yang kasihan kan itu ya. Itu kan dikuatkan dengan mungkin. Kalau menurut saya itu menguatkan gitu. Memang mungkin ya setelah 7 hari. Tapi bisa dimuatkan ya. Saya sendiri nih. Saya jujur nih ya. Awalnya itu ya. Saya lihat audio yang tersebar. Atau suara yang tersebar itu. Saya sendiri ya. Dengarnya saya itu gimana ya. Dengan suaranya yang seperti itu. Gitu ya. Saya yakin nih. Masyarakat ini bakal yakin percaya dengan suara kesurupan tersebut. Tapi saya tidak percaya kalau saya gitu ya. Saya yakin masyarakat nih. Orang-orang yang awam nih. Pasti percaya. Tapi saya tidak. Tidak percaya gitu. Jadi. Ya jangan salahin netizen ya. Kerekaman itu mau dikasihin ke polisi. Emang enggak. Mau dicari konsumsi sendiri. Pusilakan. Itu tujuannya kan pada malam itu cuma ada yang mau disampaikan almarhum. Mau disampaikan almarhum katanya gitu ya. Ini almarhum sih apa sih? Masa roh bisa masuk? Arwah bisa masuk? Kami juga kan enggak nyangka kalau yang disampaikan akhirnya kan nyampaikan tentang kronologi kejadian. Kira-kira nyampaikan kerasa tangannya seperti apa sama keluarga kan. Karena sudah beda alam tuh gimana. Ya seperti itu sih Mbak Mungkin. Setelah singkat penjelasannya. Jadi kalau dibilang pernah menghilang itu, hilang itu. Pernah tapi meninggalkan Cirebon? Pernah. Awal-awal itu? Awal-awal. Karena? Karena dapet teroran. Teror dari siapa? Dari Medsos. Seberapa parah teror dari Medsos sampai Mbak Linda merasa perlu untuk meninggalkan dulu dari rumah gitu. Ya begitulah. Ya pokoknya udah kayak menghilangkan nyawa juga ya. Terus posisinya keluar sama mantan pacar juga dilempar pakai gear ninja tuh. Gear ninja kan bulat runcing-runcing gitu. Dikasih sabuk. Uang-uang-uang. Untung Allah masih kasih aku umur panjang. Apa alasannya? Gak ngerti. Itu pada saat udah viral ini? Udah viral. Waktu 2016 gak? Waktu rekaman. 2016. Baru-baru muncul banget ya. Dari situ sudah sama mamah. Jangan keluar kemana-mana. Terus waktu itu finansial mamahnya papahnya juga masih bagus. Ekonominya ya diterbangin sendiri ke kampung halaman. Tapi kan gara-gara aku ke BIMA KNTB. Terus ke TDPUnya ada yang lari ke BIMA KNTB dikaitkan lagi. Bilangnya Linda kabur ke NTB karena ikut sama si Andi tah siapa gitu. Katanya dikaitkan sama Andi. Itu berarti orang NTB ternyata gitu ya. Kampung halaman kan tadi bilang gitu ya. Sampai suami aku juga yang gak tau-tau ikut ke bawah. Katanya itu tuh Eki yang masih hidup. Karena namanya sama Muhammad Rizky. Lalu dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Dua orang tuanya ada. Bapaknya sampai stroke mbak. Karena dibawa-bawa. Gak tau menau. Namanya-namanya pikiran kan. Orang-orang tuanya ada kok. Keluarganya ada. Akte lahir ada. Dibilang enaknya paru Diana. Cuma perihal namanya sama dari muka aja beda. Kayaknya tuh agak-agak nyambung gitu. Nama-nama kan hampir sama semua gitu. Makanya ketika saya dapat teman kontak omnya Mbak Linda. Ini paru Diana gak nih? Hampir mirip-mirip semua gitu kan. Dalam circle lingkungan ini gitu kan. Jadi ketika misalnya orang dari luar sana. Yang mungkin jauh dari Cirebon tuh. Hanya baca di media sosial. Mungkin akan menyirah-nyirah. Misalnya kayak tadi Muhammad Rizky. Itu dikira almarhum. Almarhum Eki gitu. Nah ini penting banget yang poin ini. Yang mau saya tanyakan ke Mbak Linda. Karena ini kan ini ada kasus hukum. Terus kasus hukumnya juga banyak versi nih. Ada dugaan rekayasa. Ada dugaan macem-macem lah disini ya. Satu sisi. Tapi di sisi lain tuh. Ada juga dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu. Yang memperoleh keuntungan termasuk keuntungan material. Dari kejadian ini. Saya mau konfirmasi. Mbak Linda dapet keuntungan material gak? Dari kejadian ini. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak ada yang ngasih uang. Aku dapet duit tuh palingan kayak gini. Kayak dari podcast kemarin sama Bang Uya. Gitu-gitu aja. Dan kalau emang tuduhannya kan. Pengen cari panggung, pengen nyari uang ya. Kalau memang pengen nyari panggung, nyari uang. Banyak yang minta kita buat podcast. Yang minta untuk stasiun TV juga minta aku untuk datang. Tapi buktinya gak aku datengin. Dari sekian banyak saksi yang gak muncul di TV. Cuma aku kan. Tapi kalau misalkan kasus ini tidak terjadi ke PKA. Misalkan kayak gitu ya mungkin ya. Anda pasti datang lah. Itu masa iya. Ini kasus aja udah mau terbuka. Sudah mau terang-benderang ini kasus ini. Masa iya. Anda terus podcast-podcast kayak gitu kan. Ya namanya juga gak menghargai kan gitu ya. Karena buat aku pribadi untuk apa? Yang dibutuhkan itu kan ke penyidik, ke pengadilan. Maksudnya yang lebih dibutuhkan itu ke hukum. Bukan kita debatnya gitu. Malah makin memperkeruh, makin panjang. Dengan kita debat kayak gitu tuh gunanya apa? Kalau memang ya kita tahu, kita punya bukti. Kita datang ke kepolisian. Kita datang ke pengadilan. Untungnya apa kita banyak muncul di media? Banyak. Mbak Linda sendiri ada gak... Banyak untungnya sih. Bukti atau terkait tadi kan udah clear ya tadi diklarifikasi ke saya. Bahwa Mbak Linda sendiri gak kenal siapapun yang ada di lingkaran kasus hukum. Ya ranah hukum dari kasus ini. Dari kejadian ini. Tapi saya mau konfirmasi. Mbak Linda sendiri kira-kira selain dari keserupan. Hal apalagi yang menurut Mbak Linda yang membuat Mbak Linda terlibat. Atau dikait-kaitkan dengan kasus ini. Ada gak? Gak tahu sih. Palingan apa ya. Orang tuh ke bawahnya kan. Bisanya orang sampai ngejudge aku mungkin dari... Pertama dari filmnya. Karena mensetnya orang ini udah bergantung sama aku nih. Ah kasusnya ini pasti bakalan pecah setelah Linda keluar gitu kan. Karena kan di ending cerita kan Linda di malam itu ada. Linda sahabat deketnya. Nyatanya begitu saya keluar. Ternyata saya tidak sama dengan ekspetasi para netizen yang orang-orang di luar. Linda yang asli tidak ada di TKP pada saat malam kejadian? Linda saya. Linda saya tidak ada. Tidak sepertinya diceritakan di film itu? Tidak. Ya. Tidak kenal dekat dengan almarhumah Vina maupun almarhumah Eki? Ya. Ya tidak dekat. Oke saya mau kelarifikasi tadi. Jadi pada saat proses pembuatan film. Mbak Linda berarti sama sekali tidak diwawancara atau dimintai versinya Mbak Linda untuk dimasukkan ke skenario? Dihubungin pun tidak. Dihubungin pun tidak. Tapi tokoh Linda itu ada di film? Ada. Karena kan dari orang-orang yang padahal nonton gitu. Mbak suaranya ada gitu kan. Makanya kita tubuh ngopah gitu. Filmnya ada. Maksudnya suara anak saya. Saya tidak menuntut royalti sumpah demi Allah tidak menuntut. Suara itu berarti maksudnya rekaman asli ya di tahun 2016. Katanya di terakhir filmnya itu kan ada suaranya Linda itu kan di puluh hari makasih tuh. Wah kata saya tuh cuma maksudnya saya tuh kembali lagi ke 2016. Apa maksudnya siapa yang menjamin keselamatan anak saya gitu lho mbak. Pemikiran kita orang tua kan. Sedangkan waktu suara itu viral yang pertama aja kan maksudnya ada ancaman. Dan itu juga ada ya sih. BAP aja malam BAP. Ini BAP tahun berapa? 2024 ini ya? Oke 2024 ini. Jadi gak pernah ada proses hukum tahun 2016? Yang ngedatengin aku pun gak ada dari 2016 baru itu. Itu pun kita yang nelfon kangitnya. Secara sukarela mau mengklirkan? Iya. Aku minta di BAP karena aku capek. Aku gak mau dituduh-tuduh. Aku punya keluarga. Nenek aku sakit. Kakek aku sakit. Aku harus lurusin nama baik aku. Aku punya anak. Jejak digital itu jahat. Sampai kapanpun masih bakalan ada. Aku harus bersihin nama aku. Aku minta di BAP. Secara resmi. Kalau ada undangan resmi aku dateng. Dateng kan aku. Kesequen aku dateng. Aku memberi keterangan sejujur-jujurnya. Waktu itu didampingi Bapak Putri ya. Didampingi sama Bang Hot. Bang Putri itu orangnya Bang Hot. Setelah itu ada gak proses dari penyidik gitu. Atau dari aparat redak hukum yang lain. Yang kontak Mbak Linda untuk minta versi. Atau mendalami hasil pemeriksaan yang sempat dilakukan sebelumnya. Gak ada. Udah clear aja gitu gak ada sama sekali sampai sekarang? Gak ada. Atau dari pihak lain lah. Dari pihak keluarga Albah Rumah Vina. Atau dari pihak manapun yang kontak selain kami ya. Awak media yang datang untuk minta wawancara itu ada gak? Gak ada ya. Kemarin Uya-Kuya aja gitu-gitu aja orang-orang yang podcast. Itu Bang Uya juga kan kita minta izin ke Mbak Putri. Karena Bang Uya juga kan nelfonnya ke Mbak Putri ya. Sama saya juga mengontak juga. Mbak Putri dulu harus izin. Pak Deddy Mulyadi. Ya itu kan tiga podcast. Udah. Itu malam BAP baru banget nyampe dari Polres. Suami aku udah dapet teror. Keluar dari Polres tuh abis BAP. Langsung dapet teror. Dapet WA. Langsung di screenshot ke pengacara ke Mbak Putri. Sama Mbak Putri sudah kami. Dapet teror? Iya. Baru keluar membantu. Tahu dari mana nomor teleponnya. Gak ngerti. Nomor suami bukan nomor aku lagi. Nomor suami. Gak ngerti. Gak usah di detailin ya? Tapi bentuk terornya gimana emang? Gimana ya aku lupa. Gimana sih waktu itu? Gimana sih? Kamu yang inget bahasanya seperti apa? Pokoknya kayak... Tunggu aja ya tanggal mainnya gitu. Ada dua nomor berbeda. Yang nerornya dua nomor berbeda. Yang aku inget salah satunya kayak... Tunggu aja tanggal mainnya gitu. Oke jadi begitulah wawancara Christian Gris dengan Linda. Ya jadi sudah clear ya wawancaranya. Seperti itu tadi ya.